Intro Timnas Udo 3 Indonesia akan menghadapi Myanmar di match day terakhir babak penyelidikan grup A SEA Games 2022. Pertandingan akan digelar pada minggu 15 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, live di RCTI, E-News, dan RCTI+. Pertandingan kali ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi kedua tim. Pasalnya, hasil pertandingan ini akan menentukan tim mana yang akan lolos ke babak semifinal. Kelas main grup A saat ini dipimpin oleh Vietnam dengan koleksi 7 poin. Dibuntuti oleh Timnas Indonesia dengan 6 poin di urutan kedua, dan Myanmar di peringkat ketiga dengan raihan 6 poin. Perolehan poin Timnas Indonesia dengan Myanmar memang sama, tapi Timnas Garuda unggul dari selisih gol. Anak Asusin Taeyong cukup menahan imbang Myanmar untuk menyegel tiket ke babak semifinal. Sementara Myanmar harus berjuang mati-matian mengalahkan skuad merah putih untuk mengamankan posisi di babak semifinal. Jalannya pertandingan diprediksi akan berjalan panas sejak peluit awal dibunyikan. Myanmar yang mengincar kemenangan di laga ini diperkirakan akan merapkan skema dan strategi openship untuk mencuri gol lebih awal. Namun jangan khawatir, Sintayong telah bisa memperbaiki kesolidan lini pertahanan Timnas di dua laga terakhir saat berhadapan dengan Timor Leste dan Filipina. Bila membandingkan ketajaman lini depan dari kedua tim, skuad Garuda unggul tajam dengan koleksi 8 gol berbanding 6 gol yang dicatatkan oleh Myanmar. Sementara dari lini pertahanan, Rizky Rido CS juga sedikit unggul dengan 4 kali kebobolan berbanding 5 kali kebobolan yang mengoyak jala gawang Myanmar. Jika Timnas Indonesia mampu bermain tenang dan menerapkan strategi dari pelatih Sintayong, admin memprediksi Timnas akan mampu mengatasi perlawanan Myanmar dengan skor 3-1. Dengan hasil tersebut, maka Timnas Indonesia akan lolos kebobok semifinal untuk menghadapi lawan dari grup B. Sementara di pertandingan lain, Vietnam akan bertanding melawan Timor Leste. Admin memprediksi kalau anak asupak, Hang Seo, akan mengalahkan Timor Leste dengan mudah-mudah. Vietnam akan lolos sebagai juara grup, sementara Timnas Indonesia akan lolos sebagai runner-up grup. Lawan Timnas Indonesia di partai semifinal nanti, ialah pemimpin kelasmen dari grup B. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya guys.